Saudara Sidang Perdana Supriyani, Guru Honorar Sekolah Dasar di Konawe Selatan digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya Supriyani ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menganiaya anak polisi. Sidang Perdana Supriyani, Guru Honorar Sekolah Dasar di Konawe Selatan digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang yang beranggirakan pembacaan dakwan ini, JPU menyebut Supriyani diduga telah melakukan penganiayaan terhadap seorang murid SD 4 Baito yang ditahui anak seorang polisi. Yang kami tetapkan untuk menjadi alat bukti juga seperti itu, tunjukkan diri, berapa bukti itu. Atas dakwan yang dibacakan JPU, kuasa hukum Supriyani Samsudin membantah dan langsung mengajukan eksepsi. Samsudin bilang banyak kejanggalan dalam dakwan JPU. Sebelumnya, Supriyani, Guru Honorar Sekolah Dasar di Andolo, Konawe Selatan, dilaporkan salah satu orang tua murid atas tuduhan penganiayaan. Orang tua murid yang diketahui anggota Polres Konawe Selatan, Aibda Wibowo Hasim menyebut, Supriyani mengakui perbuatannya. Aibda Wibowo menegaskan, pihaknya tak meminta uang damai seperti yang diberitakan. Peristiwa bermula saat Supriyani menegur seorang murid yang diduga berperlaku kurang disiplin. Tak terima mendapat teguran, murid tersebut melaporkan ke orang tuanya dan berujung ke pelaporan polisi 26 April 2024. Tiga bulan berselang, Supriyani ditetapkan sebagai tersangka dan sejak 16 Oktober lalu, Supriyani ditahan di lapas kelas 3 kendari meski akhirnya ditangguhkan penahanannya pada selasa kemarin. Saat keluar dari lapas, Supriyani kembali menegaskan jika dirinya tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadapnya. Bersyukur, saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua. Mudah-mudahan, ada hikmah. Mudah-mudahan, ada hikmah yang saya dapatkan. Tapi memang ibu tidak mengakui perbuatan itu, ibu? Tidak, kak. Tidak. Sudah berapa tahun, ibu? PGRI Sulawesi Tenggara memastikan mengawal kasus itu hingga tuntas, meski saat ini penahanan Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan ditangguhkan. Harapan saya, saya kira, kita sudah tahu koronominya semua, alhamdulillah kalau kemarin itu kesannya, saya benar, saya benar, saya kira tidak lagi di situ. Sementara Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Sambilang, pihaknya segera mencari solusi terbaik dari permasalahan itu. Terima kasih. Mencari minimum solution itu adalah pemulihan hak, setidaknya pemulihan hak untuk tiga yang dikasih dari. Seperti itu. Tidak ada yang merasa delikian, tidak ada yang merasa superior, ataupun tidak ada yang merasa inferior dari yang lain. Kita ingin solusi ini bisa memulihkan hak-hak semua tiga yang dikasih dari. Karena ini sedang berjalan prosesnya, kami tidak ingin melangkahi, ataupun tidak ingin terlalu jauh memberikan keterangan. Meski telah ditanggungkan penahanannya, kasus ini tetap berjalan di pengandalan negeri Andolo untuk mengetahui fakta sebenarnya dalam perkara ini.